Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan merevisi motor IROC penyakit kode 12 yang sudah direparasi di tempat lain Namun kode 12 nya makin parah, simak terus videonya jangan di subscribe dan dilarang ketawa Kerusakan kode 12 di IROC biasanya terjadi di 3 titik vital yaitu ecu, kapung bodi, dan spoolnya Nah kita sudah mengecek 3 titik vital tersebut dan sudah mendapatkan analisanya Motor ini terjadi kerusakan di spoolnya guys Coba mari kita copot spoolnya secara langsung guys Untuk menganalisa di bagian spool mananya yang menyebabkan kode 12 Dan ini dia adalah penyebab utama spoolnya tambah rungkat Di bengkel sebelumnya bilang kalau spoolnya diganti dengan spool kabel panjang Ya sih, kabel panjang betul, emang kabel panjang tapi gak disalukan juga besti Ya mungkin untuk abang-abang yang punya ilmu kelistrikan tinggi bisa mengakali hal tersebut dengan kabel tambahan atau sebagainya Tapi kalau kita mah cari aman aja dah Daripada keluar duit 2 kali kan, mending ganti spool spool kabel panjang yang ori ya bener-bener panjang Oke, langsung saja spoolnya kita ganti baru no KWKW guys Ingat ya, spool irock kabel panjang Itu adalah salah satu obat irock kode 12 Saat sebut outbot nih ya, langsung kita pasang guys Intinya kalau kita mah cari aman aja dah Mending ganti spool kabel panjang yang ori Udah kelar guys, setelah sudut pandang kita tuh akal-akalan itu tidak baik Ya memang seperti inilah penyakitnya irock old Banyak banget kode-kodean yang menghentui motor ini Kurang lebih penyakitnya ada di titik vital yang gue sebutin tadi Yaitu ecu, spool, dan kabel body Terus untuk mengganti ketiga part tersebut juga gak bisa asal-asal ganti gitu besti Harus lu ganti ori agar tidak terjadi keeroran Karena kalau lu ganti dengan KW, ya sering banget gue nemuin itu error Kemungkinan besar akan terjadi keeroran di kemudian hari Yang menyebabkan lu beli lagi, beli lagi baik gitu Jadi saran gue mending beli ori guys Walaupun harganya mahal Tapi keawetannya insya Allah terjamin Karena pabriknya langsung itu produksi sendiri Dan melakukan quality control sendiri Jadinya jostning jostpar ya insya Allah Terus setelah pemasangannya komplit, pemasangannya selesai Jangan lupa kita koneksikan spoolnya ke motornya Supaya spoolnya bisa dideteksi Setelah masalah perkodaan selesai Kita beralih ke bagian CVT-nya User mengeluhkan bahwasannya tarikannya geredek Puli sudah ngelegok Sehingga mari kita bubut pulinya guys Dan nanti kita krok jalur rumah rollernya Supaya pergerakan roller bisa fleksibel Tuh ya, bisa dilihat ya Permukanya sudah ngelegok gitu Jadi mau gak mau harus kita bubut Kalau mau responsif funbeltnya Oke, langsung kita eksekusi Seperti biasa Pertama kita porting jalur rumah rollernya dulu Sesuai dengan kikisan yang kita inginkan Lanjut harusnya kita simestriskan dulu Dengan besi tajam Tapi sorry gak ketek Habis itu Lanjut nih kita finishing dengan amplas kayak sekarang Nah, untuk menghilangkan geredeknya Maka kita harus buar mangkok gandanya Supaya debu-debu yang ngumpul di mangkok Gandanya bisa jatuh-jatuhan guys Oke lanjut Terus kita haluskan bolongannya guys Perkanda menggunakan 1500 RPM dari RX7 Sudah paten ini mah, harga murah merakyat Roller menggunakan 10 gram dari RX7 juga guys Kaget gak 10 gram? Sama, saya juga kaget guys Terisya gitu, tapi maunya motor gitu kok Inilah penampakan ketika pulinya sudah dibubut guys Sudah seperti bihun ketoprak Jalur rumah rollernya pun sudah mulus dan rata Sehingga roller akan bergerak Lebih fleksibel dengan adanya jalur yang lebih panjang Terus pulinya pun sudah rata juga Dampaknya adalah pergerakan fan belt Bisa jadi lebih fleksibel Yang tentunya membuat pergerakan motor responsif Oke saat set buat buat roller dan pergandanya kita aplikasikan Oh iya, gue lupa versi VT Gue pakein versi VT 1500 RPM dari RX7 Yang sudah terverifikasi dari bengkel Johan Oke saat set buat buat langsung kita pasang semuanya guys Dan intinya Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan share video ini Jika bermanfaat Dan jangan lupa subreknya Karena malam zaman sekarang yang paling muda selain senyum adalah subrek Tinggal klik tombol subreknya dan kalian Sudah bisa mengklaim pahala kalian Ini ya, thanks for watching And I'll see you on the next content Mari kita ucapkan salam mandalan kita Ayo, salamnya apa? Salam mandalan kita Ya jelas dong Salam, just gang, just bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habis ini ada test drive dan testimoninya guys ya Tonton sampai kelam Selamat menikmati Tarikan baunya agak Terus setelah diservis itu Ngerasainya bedanya apa? Rasanya sih beda sih di Tarikan baunya lebih Entengnya lebih responsif ya Lebih oke lah Oke, thank you ya pak Sip